Tidak masuk dalam zonasi maupun afirmasi sistem PBDB, anak keluarga tunanetra di Kota Semarang tidak bisa masuk ke sekolah menengah atas SMA yang diinginkan. Untuk memberikan jaminan pendidikan, wali Kota Semarang mengangkat anak tunanetra menjadi anak asuh untuk bersekolah di sekolah menengah swasta di Kota Semarang. Sistem penerimaan peserta didik baru di tingkat sekolah menengah atas SMA Kota Semarang kembali memakan korban. Pasalnya anak baru pasangan tunanetra yang berprofesi sebagai tukang pijat di Jalan Gondang Bulusan Tembalang ini tidak masuk dalam sistem PBDB baik jalur zonasi maupun afirmasi di sekolah menengah atas SMA yang diinginkan. Vita Azhara yang sebelumnya bersekolah di SMP Negeri 33 Semarang tidak bisa mendaftar ke sekolah menengah atas negeri karena tidak masuk dalam zonasi maupun sistem afirmasi keluarga miskin. Menindaklanjuti hal tersebut, wali Kota Semarang Hefearita Gunan Yantirahayu mengunjungi rumah pasangan tunanetra guna membantu pembiayaan sekolah. Meski tidak bisa bersekolah di SMA Negeri, wali Kota Semarang menjamin semua biaya pendidikan dan menjadikan anak asuh agar bisa bersekolah di SMA swasta. Sehingga ini sampai menunggu kalau tidak bisa diterima di SMA Negeri tapi tadi kita sudah mau untuk sekolah di SMA marjisiswa itu yang swasta sehingga kami kan di Kota Semarang kan punya program namanya Gerbang Harapan jadi itu adalah program menjadi orang tua asuh gitu ya atau orang tua angkar tapi kalau saya bilang sih orang tua asuh gitu ya untuk kebutuhan-kebutuhan anak-anak untuk pendidikan. Meski mendapat jaminan pendidikan dari wali Kota Semarang, Vita Azahra sempat kecewa dengan sistem penerimaan PPDP jalur afirmasi. Lantaran dirinya tidak bisa masuk dengan kategori di luar jalur penerimaan. Pasalnya data dari Dinas Sosial Kota Semarang dirinya masuk kategori P4, kategori miskin yang tidak masuk dalam sistem afirmasi PPDP. SMA 9 sama 15. Tidak masuk semua? Iya. Terus menggunakan apa? Jalur apa? Prestasi. Jalur prestasi itu? Prestasi bertahan sebentar tapi lama-lama hilang. Terus pakai afirmasi? Afirmasi tidak bisa. Kenapa? Soalnya itu kan otomatis gitu tuh Pak. Karena ada dari pas awal verifikasi itu kan ada pilihan siswa tidak mampu. Itu kalau misalnya DTKS-nya masuk golongan P2 atau P1 sampai P3 itu bisa. Bisa masuk? Iya. Cuma saya waktu itu masuknya P4. Itu yang nentuin dari siapa? P1, P2, P3? Dari Dinas Sosial. Dinas Sosial Kota ya? Meski tidak bisa melanjutkan sekolah ke sekolah negeri, pasangan tunanetra yang berprofesi sebagai tukang pijat ini bersyukur anaknya bisa bersekolah meskipun di sekolah swasta dengan jaminan dari wali kota Semarang. Valentania Semarang TV